Di sini diperbolehkan antara membaca dan makan, boleh kan? Emang boleh, Mbak? Boleh. Kenapa? Karena di sini kafe buat nyantai sambil baca buku. Nah. Bener, kan? Mendingan Mbak Tolok siapin. Yang spesial saya tunggu di sana. Sini. Sana, Mbak. Kan yang nunjuk, yang ini. Sini, Neng. Eh, pokoknya tadi lahatnya. Taburan wijennya, Neng. Keranjes-keranjes. Sini, Kak. Kak, ini dalamnya apa ya? Hmm. Kita pongkar dulu. Nih, Neng tuh. Ternyata tuh isinya tuh ada... Slice kiss? Bener, ya? Hmm. Jadi sayangnya digoreng dulu pake tepung. Jadi emang crunchy-crunchy gitu. Oh, Neng denger-denger, Kang. Katanya ternyata gak cuma makanannya aja, ataupun barisan dan lain-lainnya, tapi desainnya, desain ruang ini juga didesain seramah mungkin dengan temen-temen disabilitas ya? Iya, benar sekali. Seperti contohnya di ruangan ini sendiri, di bagian tengahnya ini sengaja dibikin bolong. Agak spesi. Kenapa? Karena itu jalur untuk kursi roda. Jadi temen-temen yang pake kursi roda bisa gampang banget. Masuk, keluar. Jangan lupa untuk kursi roda bisa gampang banget. Jangan lupa untuk kursi roda bisa gampang banget. Kang, sini, Neng, kasut. Apa? Ini kan di perpustakaan. Satu gak boleh berisi, satu lagi gak boleh mau makanan. Ya, Neng. Tuh, kan? Ini adalah salah satu tempat yang dimana membolehkan atau mengkombain yang selama ini menjadi hal yang sangat dilarang. antara buku dan makanan. Ini kayaknya ide-idennya Kang Pefi sendiri ya? Ide-ide sendiri ya? Aku dimarahin kali ini, kan tempat orang. Marah sih, Mbak. Coba nih, kerasaran. Coba tanya. Di sini diperbolehkan antara membaca dan makan. Boleh kan? Emang boleh, Mbak? Boleh. Kenapa? Karena di sini tafe buat nyantai sambil baca buku. Nah. Bener, kan? Mendingan Mbak Tolok siapin. Yang spesial saya tunggu di sana. Sini. Sana, Mbak. Kan yang nunjuk yang ini. Sini, Neng. Sini, nggak aja. Sini, Neng. Di sini kan di silahnya rumah baca lah ya. Kan biasanya kita menganggapnya cemilannya paling juga ah, paling tentang goreng. Terus yang gampang-gampang gitu kan. Betul. Ternyata di sini tidak. Di sini dalam makanan pun serius. Ini cemilan-cemilannya luar biasa nih. Ini kali ini ya. Serius kan? Ini lucu nih. Dari kulit pastry ya? Iya. Dari sosis, kulit pastry tuh gure-gure asin gimana gitu ya. Dan siram dari... Saus mayo. Ini serius ya? Toba. Crispy banget. Pada saat gigitan pertama, gigi tuh kayak menyentuh sesuatu yang crunchy. Kerecek, 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 kerecek. Sampai ke intinya. Nos. Lembut. Dan sesuatu yang pasti rata-rata semua orang suka. Ya, cu. Ayo. Ini apa ini? Ini dulu, ini dulu. Mungkin untuk ini ya, buat biar anak-anak juga... Karena kadang-kadang ada anak-anak susah untuk makan ya. Iya. Dan ini dari rasa, dari tampilan menarik. Betul. Anak-anak pasti suka nih. Betul, kan? Kayak model Diem Sam ini ada warna-warni ya. Lucu, ada isi topping-toppingnya. Iya, topping-toppingnya. Langsung ke sini, Neng. Ada potongan tosis, potongan daging ayam. Ada potongan cabai rawit, ada sayur, ada koh. Kita tanyakan, Neng. Mas, siapa namanya? Jack. Panggilannya Jack. Pertama, Mas Tolong sampaikan misi dan misi dari tempat ini. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh tempat ini. Mohon gue silahkan. Jamannya kan udah zaman gadgetnya sekarang. Begitu, Pak. Di mana-mana anak pun sudah tertular. Jadi, cenderung malah baca itu udah mulai kurang. Nah. Betul, betul banget. Minat baca. Intinya sebagai kita sih pengen anak-anak itu sudah mulai gemar membaca. Cuman kan tetap. Baca itu kan perlu namanya perut. Isi. Oh iya. Makan, kita siapin. Gitu kan? Ada yang Neng mau nanya. Dari buku-buku semua ini, ini tuh emang membeli sendiri atau dapat cembangan atau gimana? Jadi awalnya ya pasti kita profile sendiri ya. Nah, setelah itu baru ada beberapa orang malah menyumbang. Saya ingin bertanya tentang ini, Mas. Khas ini apa deh makanannya? Ya kayak gini kan, seperti sosis, pastry. Dengan dikubung dengan kulit pastry ya? Kalau yang demen yang kriuk gitu kan, ada spring roll gitu kan. Tapi tengahnya juga langsung nges. Ada ngeju kita punya. Ada ngeju ke. Terus bagi yang demen yang anget-anget gitu kan, kayak bimsam. Bimsam. Ada siomai. Tapi lu juga ada topping-toppingnya ya? Nah, itu dia. Ada beberapa topping di sini. Ada yang kita pakai basuh hijau gitu ya. Sebenarnya punah. Dan ini apa ini? Nah, kalau ini adalah potato pancake. Orang mungkin ngeliatnya seperti apa? Bakwan. Kayak kue atau bahwan. Seperti kue, padahal ini potato pancake. Jadi kita bentuk bikin kayak pancake. Pancake. Dan ini nih, yang cukup diminati sama anak-anak juga kalau di sini ialah mie tektek. Oh, mie tektek. Iya. Kalau kita ada suatu hal yang berbeda. Mie-nya. Iya, dari mie-nya sendiri kita khusus. Mie-nya. Kalau ini minumannya ya, biasanya anak-anak kan suka yang namanya kayak ice cream. Ice cream betub-betub seperti itu. Iya. Nah, ini kan ice strawberry cheesecake. Oh, ada cheesecake-nya? Iya, makanya kerasa ada keju-nya kan gitu. Kalau ini ya coklat hazelnut. Hazelnut. Iya. Jadi berasa coklat juga seperti itu. Sekali lagi kita bilang salut buat konsep tepatnya. Kita doakan semoga semakin luas. Amin. Semakin besar. Jadi semakin berasa manfaatnya, fadanya buat masyarakat. Betul. Rumah, baca. Oke, Foon. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Hidup munya. Hidup munya. Munya, 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 munya. Baca, 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 baca. Munya, 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 munya. Munya, 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 munya. Ini yang dibilang lifestyle. Kendaraan yang dijadikan gaya hidup. Ngerti gak maksudnya? Kan, lagi kekinian gitu kan? Pokoknya dari kendaraan menjadikan gaya hidup lah itu. Iya loh, tapi bentar-bentar kan? Bentar orang kita nyari yang makan, kenapa ngomongin gaya hidup sih kan? Ini. Dari kendaraan kita pakai sehari-hari, jadi gaya hidup, dan itu nyambung langsung ke munya. Gak ada hubungannya kan? Gak percaya kan? Gak percaya kan? Kita ngobrol langsung. Siapa? Emang gak pepe kenal? Ini. Selamat malam. Selamat malam. Panggilin apa kalau ke tewek? Ses. Ses. Apa kabar? Ini gaya bikers, gaya bikers nih. Apa kabar? Eh, sehatan. Apa kabar? Apa kabar? Kira dari kutu komuniti. Kutu komuniti? Ya. Kutu komuniti itu ketika usia tidak jadi berusaha. Jadi, tua, muda, jadi satu. Jadi di sini, tahu gak? Apa kabar itu? Ini? Ini, ini. brownies ice cream brownies ice cream, satu catet neng oli samping kok kita makan oli kan vanilla surprise surprise siapa? oh jadi vanilla surprise oli samping black biton vanilla surprise vanilla surprise kan saya tawar kopi, kopi, kopi kopi, ya ditunggu ya, siap makasih mas, sukses mas meng? apa sih nam? kok kaya kang pepi gelap itu ya maksudnya aku kan? iya bentar, bentar mas, ini mas ini rotinya gosong atau gimana mas? oh, memang rotinya hitam ini bener? iya bisa dimakan? bisa coba rotinya dulu ya iya iya, kang pepi kaya takut gitu sih sampai dalam-dalamnya loh enggak enggak, baru lihat burger hitam berarti ya? iya, betul yaudah mas, makasih taburan wijennya neng kerenyes kerenyes pak, ini dalamnya apa ya? kita pongkar dulu nih, neng tuh ternyata tuh isinya tuh ada slice cheese bener ya? jadi si ayamnya digoreng dulu pake tepung jadi emang crunchy-crunchy gitu biar berasa bener-bener makan burgernya tuh kaya gini nih ibarat ini satu gigitan umbit semuanya dari gurih keju, daging ayam, ada rasa asam dari saus sayur-sayuran juga sudah termasuk dari tomat juga nyampur di mulut indah sekali coba yang ini ya ini tadi apa namanya? kalau di samping segera, menurut saya ini cukup segera enak mas, sini mas mas, duduk aja mas duduk mas oh, gitu ini apa tadi? coba ini mas ya surprise udah ya kan asem pang ada asemnya ya? asem dari apa nih mas? asem dari lemon oh gitu jadi campuran antara ice cream ice cream vanilla terus hazelnut hazelnut ini yang biru apa nih? dia blue rakao dia itu sirup kulit jeruk oh kulitnya dibikin sirup mas, kenapa namanya surprise mas? ada apa yang undiannya di dalam atau gimana? jadi minuman ini terlihat dari luar mungkin milky tapi pas dicobain dia agak asam jadi dia surprise dia ada rasa hazelnutnya boleh minta tolong lagi mas? boleh? tolong panggilin teman-teman yang di luar oh iya kita foto disini ya? oke oke mari buat teman-teman nih baru bukan semuanya dua skuter nih pada saat difoto lihat ke kamar yang putih itu ya kita berteriak sekuat tenaga kutu ya satu dua tiga kutu tenaga kutu 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 saatnya ngopi-ngopi dulu yaa kutu kutu eh kutu mah yang coklat kutu manjir menggunakan sedotan jadi tidak mau melukan plastik lagi ya kutu 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 manis-manis ada taburan yg juga disana dan dibawahnya tetap nasi ya karena ini ibaris kayak rice ball tetap nasi dibawahnya ya sebegitu gue coba kalau ini apa namanya lebih ke gurih-gurih ada pedas-pedasnya ini cafe ada sesuatu yang bisa dibilang luar biasa spesial dengan kita ngomong dengan yang bertemu yang disini halo mas halo mas halo Neng saya Mario mas tadi aku cerita mas ini Neng maksudnya ini secara look ini emang cafe dengan tampilan dari makanan seperti ada spaghetti ini maksudnya apa sih mas makannya mas crunchy-crunchy kayak honey ada madunya terus nah kita coba untuk menggabungkan selera nusantara kita yaitu nasi dan ayam tapi dengan sedikit ada rasa-rasa Eropa yaitu dengan dibakar dan ada honey dan wijen ini yang mewakili aja ya kalau makanan masih banyak disini ini seperti ada susu coklat coklat dan dan ada es kopi susu sunyi es kopi susu sunyi stop sampai situ kenapa namanya sunyi pertama kalau sunyi itu kita melombangkan seperti ini sunyi itu berarti artinya jauh dari kejahatan jauh dari perbedaan jauh dari arogansi semua setara semua tenang semua damai semua sunyi misinya adalah kami dan saya dan teman-teman saya pengen membuat sebuah tempat dimana kita disini nih dalam sebuah ruangan kita bisa ngopi bareng dengan teman-teman yang dianggap disabilitas dengan kita yang dianggap non-disabilitas kita bisa duduk bareng terus teman-teman bisa mulai belajar tentang pentingnya bahasa isyarat mulai melihat kalau misalnya teman-teman kita ini barista-barista kita ini memiliki talenta luar biasa luar biasa banget saatnya kita mulai menyingkirkan adanya perbedaan dan kita lihat kalau ternyata ada talenta yang luar biasa disana oh iya dari segi makanan aja ya jadi ini lebih mengarah kemana nih mas oh kita sih lebih ke arah campuran cuma kita coba untuk mengikuti cita rasa paling indah di Indonesia kan cita rasa nusantara ya gak boleh kita lupakan itu jadi kita coba untuk mencampurkan dengan intrik-intrik yang mungkin agak kebarat-kebaratan seperti contohnya ada spageti seperti ini enak guru perfecto mantiko nge-nge-nge bener dia bilang bener dia bilang banyak konversi-konversi mereka yang harus digali lagi ternyata luar biasa oh ini denger-denger kan katanya ternyata gak cuma makanannya aja ataupun barisan dan lain-lain tapi desainnya desain ruangan ini juga ah iya bener sekali di desain seramah mungkin dengan teman-teman dari disabilitas ya iya bener sekali seperti contohnya di ruangan ini sendiri di bagian tengahnya ini sengaja dibikin bolong agak banyak spesie kenapa? karena itu jalur untuk kursi roda jadi teman-teman yang pakai kursi roda bisa gampang banget masuk, keluar nah terus emang juga melihat nih ada merchandise-merchandise kita mau coba untuk mengangkat artis atau seniman-seniman di fabel seluruh Indonesia jadi kita coba juga berperan menjadi sedik museum kecil yang kita bisa mengumpulkan hasil-hasil karya teman-teman lalu kita pamerkan disini dan kita bantu jual jadi biar mereka tuh bisa terbantu juga dengan kita satu, dua, tiga suini oke pun oke pun ting 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 munyak 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 kalau begitu kita curup omitif jangan lupa nonton kita terus setiap jam setengah sebelah siang televisi masa kini kalau belum sampai nonton gak apa-apa langsung aja nonton di youtube nah dan juga follow instagram selanjutnya kita oke pun anda sekarnet iya kalau gitu kaki udah tanah munyak jangan lupa jangan lupa mas kepalkan tangan kepalkan tangan kita bilang hidup munyak ke arah kamera siap satu, dua, tiga hidup munyak